Pemirsa naik mobil sedan Presiden Jokowi Dodo mengecek langsung jalan rusak di Lampung yang viral di media sosial. Mobil Kepresidenan Indonesia satu harus jalan zigzag saat melintasi kawasan tersebut. Dekan mobil sedan Presiden Jokowi melewati jalanan yang rusak. Berdasarkan video yang diterima dari fotografer Presiden Jokowi, Agus Suparto ini, mobil Presiden melaju dengan kecepatan rendah melewati jalanan rusak di jalan terusan Ria Kudu, Marga Agung, Jati Agung, Kabupaten Lampung, Selangor. Terlihat jalanan tidak beraspal dan banyak lubang di sejumlah sisi jalan. Bahkan beberapa lubang terkenang air sehingga mobil harus berjalan zigzag. Sementara dari foto yang dipublikasikan hampir oper sekretariat Presiden, Presiden Jokowi yang duduk di dampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tampak memperlihatkan ekspresi masam. Mobil Presiden kemudian sempat nyangkut di gundukan jalan rusak. Presiden Jokowi bahkan sempat membuka pintu mobilnya untuk melihat langsung gundukan jalan rusak. Sejumlah warga pun sempat berteriak minta maaf kepada Presiden karena harus melintasi jalan yang rusak parah. Dalam kunjungannya ke pasar Natar Lampung Selatan, di hadapan Gubernur Lampung Presiden mengatakan infrastruktur terutama jalan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan jalan akan berdampak pada distribusi logistik dan bisa berdampak pada harga sembako di pasar. Presiden pun memerintahkan perbaikan jalan rusak. Jika pemerintah daerah tidak mampu, Kementerian PUPR akan mengambil alih perbaikan jalan rusak. Contoh telur, asal pasokannya cukup, pasokannya melimpah, harga pasti turun. Cabai, produksinya melimpah, artinya pasokannya melimpah, harganya pasti turun. Kuncinya di situ, jangan sampai pasokannya kurang. Ya, oleh sebab itu pentingnya, pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ini melihat, kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci, biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak, parah. Clear?